Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi tuan muda Antipi hari ini 14 Februari 2022 Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali selaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu ya guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini tentunya Akan semakin seru menegangkan Serta bikin kita semua bapak dibuatnya Dimana rupanya pertengkaran Kinanti dan tuan muda apimana pada episode kemarin Membawakan hasil yang sangat positif Karena disini tuan muda apimana bersama dengan Kinanti ini Tidak henti-hentinya mesra berdua Nah guys tuan muda apimana bersama dengan Kinanti yang sedang merayakan Halif Valentinnya ini Ia meninggalkan baby Nayaka di rumah Dan dititipkan dengan Eyang Marta Karena tuan muda apimana tidak mau jika baby Nayaka nanti Mengganggu kemesraan mereka berdua Bukannya tuan muda apimana tidak sayang kepada baby Nayaka Tetapi disini tuan muda apimana ingin melaksanakan hari Valentin mereka berdua Dan ingin merasakan kemesraan mereka Seperti mereka sedang dalam masa-masa dimana mereka sedang bahagia waktu dulu nih guys Nah guys disini diterangi oleh api unggun yang terang Kemaram di tuan muda apimana rupanya ingin menghibur Kinanti sang istri tercinta Tuan muda apimana ini ingin mempersembahkan lagu kesayangannya untuk Kinanti Lalu tuan muda apimana ini menggunakan gitar Dan ia berusaha mempersembahkan lagunya kepada Kinanti sang istri tercinta Kinanti yang sudah siap-siap mendengarkan alunan lagu yang dibawakan oleh sang suami tercinta ini Ia tidak sabar lagi nih guys Nah rupanya ya guys ya Tuan muda apimana ini jangankan memainkan musik Bernyanyi pun ia tidak bisa Ketika itu tuan muda apimana ini mencoba untuk menyanyikan lagu kesayangannya Akan tetapi nih guys tuan muda apimana selalu gagal membawakan lagu tersebut Apalagi tuan muda apimana ini mencoba memainkan gitarnya Memang tuan muda apimana ini tidak bisa ya guys main gitar Akan tetapi disini tuan muda apimana atau si akang gengsi ini ingin membuat acara valentine mereka lebih romantis Seperti film-film korean ya guys Dan tuan muda apimana ini ingin menyanyikan lagu untuk Kinanti Akan tetapi disini bukannya Kinanti terhibur dengan nyanyian tuan muda apimana Disini Kinanti malah cekikikan ketawa terhibur oleh tuan muda apimana yang ternyata tidak bisa memainkan gitar dan menyanyi tersebut Tentu saja disini ketika Kinanti mempertawakan tuan muda apimana Si akang gengsi macan moreng ini marah kepada Kinanti Jangan gitu dong Saya kan lagi usaha kata tuan muda apimana ini sambil cembrut ke arah Kinanti Nah guys disini Kinanti yang sudah terbiasa dengan tuan muda apimana yang kadang-kadang lembut Kadang-kadang mesra dan kadang-kadang pemarah ini Ia pun mengambil gitar dari tangan tuan muda apimana Setelah Kinanti mengambil gitar itu Kinanti pun meletakkan gitarnya di samping Kinanti Lalu Kinanti menghadapkan wajahnya kepada tuan muda apimana Sambil memegang tangan tuan muda apimana Dan Kinanti pun berkata kepada tuan muda apimana Mas bukan risot yang mewah ataupun sesuatu yang mahal Yang saya inginkan akan tetapi yang saya inginkan sekarang adalah cinta kasih dari tuan muda apimana Ya tentunya mereka berdua ini setambah semakin mesra lagi Melihat perkataan yang sangat memuji atau mendengar perkataan Kinanti yang sangat memuji Dan menyanjung dirinya ini tuan muda apimana yang seperti kita ketahui si akang gengsi ini pun Langsung memeluk Kinanti dengan sangat mesra Dan tuan muda apimana pun mencium mesra kening Kinanti Nah guys Kinanti tidak kalah mesranya dengan tuan muda apimana Ia pun kembali mendekatkan tubuhnya kepada tuan muda apimana Sambil berkata saya sangat bahagia sekali hari ini mas Tidak ada hari yang lebih bahagia dibandingkan hari ini Ketika kita bersama-sama saling mencintai dan menyayangi dan saling mengerti Saya tidak ingin berpisah lagi sedetik pun dari mas apimana Kinanti ini Tentu saja tuan muda apimana pun mengatakan kepada Kinanti Saya juga sangat menyayangi kamu dan mencintai kamu Saya minta maaf karena kadang-kadang saya bersuka sikap kasar kepada kamu Namun ini adalah rasa kasih sayang saya kepada kamu Kinanti Kata tuan muda apimana Dan saya sangat bahagia karena kamu telah memberikan saya seorang putra seperti baby Nayaka Nah guys disini mereka berdua nampak saling bahagia dan saling merangkul Mesra nih guys tentunya di hari Valentine ini Tuan muda apimana bersama dengan Kinanti tidak mau melewatkan sedetik pun kemesraan mereka Maklum saja kemarin kemesraan antara tuan muda apimana bersama dengan Kinanti ketika mereka sedang berada di rumah Selalu saja terganggu oleh tangisan baby Nayaka Namun disini tuan muda apimana yang sengaja meninggalkan baby Nayaka di rumah ini Untuk merasakan apa yang dinamakan cinta mereka berdua saja nih guys Nah guys akhirnya Mimin pun Pamit namun untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang senatoran kesayangan kita Yaitu terpaksa menikahi tuan muda ANTP Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian Agar senatoran kita ini dapat naik lagi ratingnya Dan kita dapat menikmati senatoran ini bersama-sama lebih lama lagi Jangan lupa ya guys saksikan episode nanti sore Episode spesial Valentine baby Kinanti dan tuan muda apimana Wassalamualaikum Wr Wb